Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Mulai dari keuangan hingga asmaramu, inilah Zodiac beruntung di bulan Mei kamu gimana ya? Tak sedikit, yang masih percaya dengan ramalan Zodiac sebagai perkiraan nasib dan juga keberuntungan. Selain nasib dan juga keuangan, asmara juga bisa diprediksi berdasarkan Zodiac masing-masing. Memasuki Mei berbagai ramalan mulai dicari terkait keberuntungan. Seseorang, di bulan ini, pergerakan bintang dan planet masih terus berubah seiring berjalannya waktu. Itu menjadi dasar dari perhitungan astrologi yang disinyalir bisa memprediksi nasib seseorang dilihat dari Zodiac mereka. Beberapa Zodiac sepertinya, akan bersinar sangat cerah Mei ini. Sementara Zodiac lain harus bersabar karena nasibnya tak begitu beruntung. Dilansir dari Zodiac ID, inilah prediksi nasib dan hubungan asmara tiap Zodiac di Mei 2019 ini. 1. Aris Keuangan Keuangan Aris sedang tidak terlalu baik bulan ini mereka harus menabung dan ekstra hemat agar dompet kembali terisi. Tapi di pertengahan bulan nanti, mereka akan mendapat rezeki tambahan. Jadi bisa sedikit bernapas lega. Hubungan, Aris akan bertemu dan berkenalan dengan banyak orang. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak memberi harapan pada orang lain. Mereka akan merasa terbatasi dan terjebak dalam rutinitas. Jadi mungkin lebih baik menunda waktu untuk berkomitmen bulan ini. 2. Taurus Ini adalah bulan ulang tahun Taurus dan akan dipenuhi dengan inspirasi dan kegembiraan. 3. Keuangan Di awal bulan, keuangan mereka cenderung stabil. Namun saat matahari bergeser ke Gemini pada tanggal 20 Mei Taurus akan mengalami krisis sementara. Menabung adalah cara yang paling tepat untuk tetap hidup nyaman hingga akhir bulan. Hubungan, Taurus akan lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman dekat. Bahkan, ada kemungkinan mereka akan menjalin hubungan spesial dengan sahabat sendiri. 3. Gemini Keuangan Mereka harus lebih hemat lagi dari sebelumnya, karena saldo tabungan terus menipis. Karena mereka tipe, orang yang berorientasi uang, harus menahan diri dan tetap semangat bekerja tanpa terlalu menuntut banyak tambahan gaji. Hubungan Bulan ini sangat krusial bagi Taurus. Kalau mereka sedang menjalin hubungan khusus, maka ini, saat yang tepat baginya untuk memilih memantapkan atau memutuskan. Kalau mantap untuk melanjutkan hubungan, maka mereka akan mendapat hasil yang sangat baik. Bagi Gemini yang masih sendiri, bulan ini catat baik-baik. Tanggal 29 Mei bisa jadi hari yang baik untuk menyatakan cinta dan mendapat pasangan. 4. Kanser Keuangan Kanser harus lebih aktif lagi dalam bekerja maupun berbisnis, tunjukkan komitmen sepenuhnya untuk mendapat lebih banyak uang. Hubungan Bulan ini membuat mereka tidak nyaman dan akan mudah stres. Sebaiknya, kanser lebih memerhatikan jadwal istirahat agar tidak kelelahan. Mereka juga akan merasakan Hubungan asmara dengan pasangan lebih membaik serta bisa saling. Percaya lagi. 5. Leo Keuangan Leo akan mengalami peningkatan yang pesat dalam hal kinerja. Mereka siap jadi bintang di perusahaan. Masalah uang itu juga bukan jadi hal yang sulit karena bulan ini Leo Tidak punya pengeluaran yang besar dan tabungan akan selalu cukup. Hubungan Bulan ini bukan saat yang tepat bagi Leo menjalin hubungan asmara. Mereka akan selalu mencari-cari jalan agar memiliki pasangan, tapi jangan Tergesa-gesa, pastikan mereka bisa menerima, tapi belum tentu mereka mudah mencintai sepenuhnya. 6. Virgo Keuangan Virgo siap untuk menerima proyek baru yang lebih besar dan memberi keuntungan finansial. Selama beberapa minggu ke depan, bangunlah. Koneksi yang kuat dengan orang yang punya visi dan misi sama. Hubungan Bulan ini mereka juga akan mengalami pengalaman hubungan asmara yang baik sejalan dengan karir dan keuangan. 7. Libra Keuangan Keuangan Libra Akan normal, namun jangan abaikan masalah diri sendiri dan sibuk mengurusi masalah orang lain. Segera selesaikan kewajiban finansial termasuk hutang. Hubungan Libra siap untuk hubungan yang lebih serius dan pengalaman hidup yang baru. Bulan ini saat yang tepat bagi mereka untuk merencanakan liburan berdua. Sisi romantisme Libra meningkat pesat pada bulan ini. 8. Scorpio Keuangan Kalau selama ini Scorpio sedang merencanakan bisnis, maka bulan ini saat yang paling tepat untuk melakukannya. Cobalah berbisnis dengan orang yang dipercaya, atau bisa dengan teman dekat. Hubungan Mereka akan tertarik dengan orang-orang yang cerdas dan bahkan meski menjalani hubungan jarak jauh, mereka tidak akan terpengaruh. Scorpio akan jatuh cinta sejatuh-jatuhnya bulan ini, dan itu hal yang sangat menyenangkan. 9. Sagittarius Keuangan Tidak ada masalah berarti dalam keuangan, tapi Sagittarius sepertinya mulai bosan dengan pekerjaan dan kebiasaannya, mereka bisa mendirikan usaha dalam bidang teknologi atau apapun yang disukai karena mereka kemungkinan lebih sukses untuk hal tersebut. Hubungan 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 romansa Sagittarius akan memanas bulan ini. Mereka lebih bergairah dan tidak ingin jauh dari pasangan. 10. Capricorn Keuangan Capricorn merasa sangat percaya diri dan kreatif. Kinerja mereka akan meningkat sehingga membuatnya lupa belanja, dan uang tabungan tidak terlalu banyak berkurang. Hubungan Hubungan, ini bukan jadi prioritas Capricorn bulan ini, tapi mereka akan lebih fokus pada karir daripada Asmara. Bulan ini sepertinya akan banyak pekerjaan yang menanti Capricorn. 11. Aquarius Keuangan Keuangan Aquarius akan merasa sangat aktif bulan ini, dan, jika tidak ingin bekerja di perusahaan, mereka bisa mencoba untuk terjun di industri kreatif. Mereka akan bersinar bulan ini dan menjadi pusat perhatian. Hubungan, khusus bagi Aquarius yang belum punya pasangan, sebenarnya, bisa mendapat pasangan di tempat-tempat tak terduga. Jika yang sudah berumah tangga, inilah puncak Asmara di hubungan rumah tangga. Pastikan lebih banyak menghabiskan waktu bersama. 12. Pisces Keuangan Pisces akan merasa selalu tercukupi bulan. Ini dan mereka merasa perlu untuk melakukan perubahan perabotan baru di rumah. Tahan diri dan jangan terlalu memaksakan diri untuk mengeluarkan banyak uang. Hubungan Pisces mungkin akan melewati bulan ini tanpa pasangan. Bisa, jadi karena pasangan sedang bertugas di luar kota, atau sibuk dengan pekerjaan. Tapi satai saja, habiskan waktu dengan bergabung bersama komunitas. Juga bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman sambil menikmati kesendirian. Sekian prediksi terkini, bulan Mei untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di, pojok kanan bawah, dan bantu juga follow Twitter saluran ini di at Zodiac Viral. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!